Kantor berita di Associated Press diduga dapatkan informasi dari Intelijen Filipina tentang uang tebusan yang didapatkan kelompok Abu Sayyaf selama melancarkan aksi penculikan. Angka 353 juta peso atau setara dengan 95 miliar rupiah disebut-sebut sebagai jumlah uang tebusan yang didapatkan kelompok ini selama 6 bulan pertama 2016. Dalam laporan itu serbuan aparat keamanan belakangan ini memang sempat melemahkan kekuatan Abu Sayyaf, namun kelompok ini tetap menjadi ancaman. Selain itu Abu Sayyaf juga kini cenderung mengalihkan sasaran penculikan ke kapal tunda yang berlayar melewati perairan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Presiden Filipina Rodrigo Duterte juga pernah menyatakan kepada Pers tentang pembayaran uang tebusan sebesar hampir 1 juta dolar AS untuk pembebasan warga negara Norwegia, Kjartan Sekingstad. Ya namun juru bicara kementerian luar negeri, Armanan Tanasir membantah bahwa Indonesia termasuk negara yang memberikan uang tebusan untuk membebaskan Sandra. Seperti yang telah kita sampaikan ya secara konsisten, bahwa bukan merupakan kebijakan pemerintah Indonesia untuk membayar untuk pembebasan Sandra. Jadi pemerintah Indonesia tidak mengambil kebijakan untuk membayar. Oleh karena itu berita terkait hal ini perlu dicek kembali siapakah yang, negara manakah yang, atau siapakah yang mengeluarkan uang, memberikan uang tersebut.